Takdir. Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wa akhwat, ini adalah empat syarat diterimanya iman kita, atau empat syarat sempurnanya iman kita terhadap takdir, dan oleh para ulama dikumpulkan dalam satu bait syair, mungkin ikhwan-ikhwan yang pada belajar bahasa Arab, bisa dihafalkan, ini lebih mudah. Dikatakan di dalam satu bait syair, dua baris bait syair dikatakan, ilmun kitabatun, qawlun ilmun kitabatun, maulana masyiatuhu. Ditulis enggak? Ilmun kitabatun, maulana masyiatuhu. Wa khulkuhu, wa huwa ijadun wa taqwinu. Saya ulangi lagi, ilmun kitabatun, itu tulisan apa yang Allah ketahui, maulana masyiatuhu, kehendak Allah, itu yang ketiga, wa khulkuhu, dan ciptaan Allah, wa huwa ijadun wa taqwinu. Kita lihat lagi ke kitab. Tadi dikatakan oleh Imam Al-Muzani, falkhalku amilu nabi sabiki ilmihi. Manusia itu melakukan amalan, dengan amalan-amalan yang dipilih oleh manusia, dan semuanya atas ilmu yang sudah Allah ketahui dari sebelumnya, bahkan sudah Allah catat, bahkan sudah Allah tetapkan. Kemudian, sekarang kita akan bahas tentang masyiatullah, irodatullah, dan kodoh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana kita mengimani bahwa Allah telah menulis segala apa yang akan terjadi di alam semesta ini? Gampang memahaminya. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Allah sudah mengetahui apa yang akan dipilih oleh manusia yang bernama A, manusia yang bernama B, manusia yang bernama C. Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia yang berinisial C. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus, Allah sudah tahu. Allah mahatau apa yang akan dilakukan oleh manusia yang berinisial D. Sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, sepuluh tahun yang akan datang. Allah mahatau bahkan sebelum diciptakannya makhluk tersebut. Nah, maka oleh karena itu, itu adalah kodar, itu adalah ketentuan atau pengetahuan Allah dan ilmu Allah terhadap apa yang akan terjadi. Kemudian, sekarang pelaksanaannya gimana? Apa yang terjadi itu? Kodo Allah itu ada dua macam. Dan irodah Allah juga ada dua macam. Pertama, kodo Allah itu ada yang disebut kodo unsyariyun. Kodo yang syari. Kodo yang syari adalah, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah tetapkan, yang Allah sukai. Apa yang Allah, yang Allah sukai. Disebut dengan kodo unsyariyun. Apa contohnya? Contohnya adalah, Wa kodo rabbuka allata'budu illa'iyahu. Illa'iyahu wabilwalidaini isana, dan seterusnya. Kemudian, ada kodo qawuni. Al-Qadari, yaitu adalah kodo Allah. Kehendak Allah. Terjadinya sesuatu, secara kauni, ini ada yang Allah sukai, ada yang tidak Allah sukai. Tapi secara ciptaan, penciptaan, harus ada. Dan harus terjadi. Dan itu sudah dipilih oleh makhluknya, dan harus ditetapkan. Allah suka tidak, ada yang Allah suka, ada yang tidak Allah suka. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa kodoina ila'bani isro'ila. Dan kami tetapkan, kami kehendaki, kami tetapkan kepada Bani Israel. Latufsidunna fil'ardimar rotain. Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi. Dua kali. Allah suka tidak, tidak suka. Tapi itu pilihannya Bani Israel. Dan harus Allah tetapkan. Atau, irodah, kehendak Allah juga sama. Ada yang syari, ada yang kauni. Mungkin kodo dan irodah sama. Karena para ulama, ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Ada yang Allah kehendaki, disebut kehendak Allah yang syari, itu adalah apa yang Allah sukai. Ada yang terjadi dan ada yang tidak terjadi. Contoh. Maksudnya, Ustadz apa sih? Maksudnya kehendak Allah yang Allah sukai. Atau kehendak Allah yang syari itu apa? Kehendak Allah yang syari itu adalah seluruh kehendak Allah yang baik, yang Allah sukai. Tapi ada yang terjadi dan ada yang tidak terjadi. Allah mengatakan, Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan semua kalian di alam semesta ini beriman. Beriman nggak semuanya? Nggak. Nggak terjadi. Tapi Allah punya kehendak ke situ. Tapi kehendak yang ini tidak terjadi. Ada yang terjadi, ada yang terjadi, dan ada yang tidak, ada yang tidak terjadi. Yang terjadi, seperti berimannya manusia, segala perkara yang baik. Kita bisa sholat, baca Quran, bertauhidnya manusia, sujud kehadapan Allah, itu semuanya adalah kodoh un syari' atau irodah syari'yah. Tapi ada irodah kauniyah, yaitu adalah kehendak Allah secara kauni, di mana ada yang Allah sukai dan ada yang tidak Allah sukai. Ada yang Allah sukai dan ada yang tidak Allah sukai. Sekarang, pertama dilihat dari perkara. Ada yang perkara itu asalnya sebetulnya tidak buruk. Tapi menjadi buruk tergantung manusia. Misal, sakit. Sakit itu adalah keburukan. Manusia tidak suka sakit. Tapi Allah tetapkan harus ada sakit dalam penciptaan Allah. Dan itu baik bagi manusia. Menghapuskan dosa, menjadikan seseorang bertaubat, dan banyak hikmah-hikmah lain yang terkandung di dalamnya. Ini kehendak Allah secara kauni. Perang, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah wajibkan kepada kalian berperang. Suka enggak perang itu? Enggak suka perang itu. Berat perang. Kalau perang sudah enggak aman. Lihat negara-negara yang hari ini perang. Tadinya aman, sudah tidak aman. Tidak ada lagi anak-anak kecil sekolah. Tidak ada lagi orang kuliah. Tidak ada lagi perdagangan. Tidak ada lagi saling berkunjung dan segala macam kehidupan yang normal. Perang itu tidak disukai. Menumpahkan darah. Berat. Wahuwakuruhullakum. Asa antakrohu syai'an. Kata Allah, bisa jadi engkau membenci sesuatu. Dan Allah, di sisi Allah itu adalah baik. Ini adalah irodah kaunia. Misal lagi apa? Iblis. Iblis itu buruk. Dan bagi kita itu adalah buruk. Tapi harus ada. Dan Allah menciptakan Iblis. Allah menciptakan Iblis. Dan itu harus ada. Dan itu sebagai ujian bagi kita. Kalau sekarang tidak ada Iblis. Bagaimana? Tidak akan ada Rasul. Tidak akan diturunkan kitab. Jadi ini adalah irodah kaunia. Kehendak Allah secara ciptaan yang ada di langit ini. Kemudian contoh lagi. Ustaz, itu kan tadi seperti perang, kematian, sakit. Sekarang bagaimana kalau perbuatan amalan manusia? Amalan manusia. Semua manusia dan amalannya semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Tapi amalan itu akan menjadi buruk ketika muncul dari manusia. Gimana sih maksudnya? Gini. Ada kaidah. Boleh dicatat kaidahnya. Ikhwan dan akhwat. Kaidah dalam takdir. Atau kaidah dalam kodoh. Boleh juga ditulisnya. Sama saja ya. Asyarru fil maqdur la fil akdar. Saya ulangi lagi. Asyarru fil maqdur la fil akdar. Keburukan itu ada pada siapa? Al-maqdur yang melakukannya. Muncul ketika kita melakukannya. La fil akdar. Bukan pada ketetapan Allah di awal. Allah menciptakan kufur. Dari kapan? Dari sebelum diciptakannya langit dan bumi. Rusak nggak langit dan bumi ketika kufur sudah diciptakan? Nggak. Kapan menjadi rusak? Ketika diambil oleh manusia, dipilih dalam kehidupannya, dan dilakukan dalam kehidupannya, maka menjadi syarr, menjadi buruk. Asyarru fil maqdur. Al-maqdur itu maksudnya kita yang melakukan, yang diberikan ketetapan. Sekarang ini, mencuri. Mencuri itu adalah perbuatan. Perbuatan manusia, ciptaan Allah. Gimana dengan hadis Nabi? Kata Nabi SAW, wa syarru laisa ilaik. Keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Keburukan tidak disandarkan kepada Allah dalam perkara apa? Dalam perkara akdar. Jadi Allah menetapkan sesuatu. Allah menetapkan sesuatu keburukan, atau menciptakan perbuatan manusia, dan itu menjadi buruk ketika manusia yang melakukannya. Misalnya, mencuri. Mencuri itu buruk. Mencuri itu, pencurian itu buruk. Ketika Allah menciptakan amalan namanya pencurian, tidak menjadi buruk kalau manusia tidak mengambilnya. Tapi itu harus ada sebagai ujian bagi manusia. Dan kemudian dipilih oleh manusia amalan itu, dan kemudian menjadi buruklah bagi manusia. Dulu, di zaman Umar bin Khotob, ada seseorang yang mencuri. Kemudian dia disidang. Kemudian dia bilang, Wahai Khalifah, Wahai Amirul Muminin, aku ini mencuri atas takdir Allah. Kemudian sama Khalifah dipotong tangannya, dan kata Khalifah, aku memotong tangan engkau atas takdir Allah. Di sini, bisa kita fahami, kaedah dalam takdir atau dalam kodo. Asyarru fil makdur, la fil akdar. Jadi, ikhwan wal akhwat, rahimu akumullah. Segala apa yang Allah ciptakan, dalam kodo segala yang Allah ciptakan di alam semesta ini, baik itu makhluk dan amalannya, semuanya adalah atas kehendak Allah, ketetapan Allah, dan yang buruk akan menjadi buruk apabila kita memilihnya. Jadi manusia punya kehendak. Manusailah yang memilih, mana yang akan diambil, yang baik atau yang buruk. Misalnya, sekarang saya mau tanya ke Antum, Ikhwan, dan Akhwat. Tadi kita sholat isya nggak? Sholat isya. Tadi kita sholat isya. Sholat isya itu adalah amalan yang sudah Allah ciptakan. Dan dia, dan dia menjadi amalan yang baik ketika kita lakukan atau ketika kita tinggalkan? Ketika kita lakukan. Ketika kita sholat, amalan ini menjadi baik. Ketika kita sholat, amalan ini menjadi baik. Maka para ulama mengatakan, amalan manusia itu disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah dalam ketetapan Allah SWT, dan disandarkan kepada manusia dalam pilihannya. Kalau dalam urusan Allah yang menetapkan, tapi manusia yang memilih. Mana yang mau diambil? Yang baik atau yang buruk? Yang baik atau yang buruk? Nah, ini sebutnya erodah kaunia. Manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia itu disuruh memilih. Dan manusia yang memilih, dan kaunia, kehendak Allah secara kaunia, ini harus ada. Dan harus Allah tetapkan di dalam kitabnya. Misal, contoh ikhwan walakwat. Biar gampang. Dan ini tidak bisa oleh kita disamakan, tapi ini gambaran biar gampang. Ada seorang dosen di kelas. Kemudian dia punya mahasiswa 40 orang. Dari 40 orang ini, ada tiga orang yang dia ini mulai malas. Di tahun terakhir, dia semakin malas dan banyak meninggalkan tugas, dan akhirnya tidak lulus. dosen ini suka atau tidak? Wali kelasnya suka atau tidak? Tidak suka. Tidak ada dosen yang suka. Muridnya. Alhamdulillah, murid saya tidak lulus tiga orang. Tidak mungkin. Pasti tidak suka. Dosennya tidak suka. Tapi, dia tulis tidak? Dari 40 ada tiga orang yang tidak lulus. Dia tulis, dan ditetapkan, ditanda tangan sama dia, sama dosennya. Dan ini menjadi ketetapan yang tidak bisa dirubah. Dan bukan pilihan dosennya. Dosennya, pengennya baik nggak? Pengennya baik. Ini gambaran mudahnya. kehendak Allah yang syari tadi, yang pertama, itu adalah kehendak yang semuanya baik. Allah kehendaki. Tapi banyak manusia, makhluk yang tidak memilihnya. Misal, Fir'aun. Allah menghendaki Fir'aun beriman nggak? Allah menghendaki Fir'aun beriman. Makanya Allah mengirim Nabi Musa AS dengan Nabi Harun. Sampai disebutkan di dalam surat Toha. Idhab ila Fir'auna, innahu togo, fa'kula lahu qawla layinan, la'allahu yatazakaro awa yakshah. Lihat, Allah berfirman, pergilah kepada Fir'aun. Bicaralah dengan lembut. Semoga dia berubah. La'allahu. Semoga dia berfikir. Dia ingat. Dan dia jadi takut. Takut kepada Allah. Menjadi beriman. Allah inginnya Fir'aun beriman. Tapi Fir'aun milihnya nggak. Fir'aun milihnya. Milihnya apa? Kufur. Dan itu menjadi irodah kauniyah. Kehendak Allah secara penciptaan yang ada di alam semesta ini harus ditetapkan oleh Allah. Dan itu pilihannya siapa? Pilihannya Fir'aun. Allah menghendakinya, menghendakinya dia beriman. Tapi Fir'aun tidak mengambil itu. Nah, itu disebut dengan irodah kauniyah dan irodah syari'nya. Kemudian, sekarang berikutnya. Ustaz, kalau begitu amalan manusia itu, amalan manusia itu semuanya ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. tapi amalan manusia itu kembali menjadi buruk apabila amalan yang buruk menjadi buruk disebut buruk apabila disandarkan kepada manusia. Kalau manusia mengambilnya jadi buruk. Amalan namanya pencurian. Kalau manusia lakukan menjadi jadi amal yang buruk. Kalau tidak diambil, tidak ada apa-apa. Tidak ada pencurian. tidak ada perbuatan tersebut. Nah, ini asyarru fil maqdi la fil qodo atau asyarru fil maqdur la fil akdar. Jadi, keburukan itu ada dalam yang di ada dalam manusianya yang sudah memilihnya. Kalau manusia tidak memilihnya, tidak akan buruk. Ini tentang terkait dengan apa tadi namanya? Terkait dengan keburukan itu disandarkan kepada manusianya bukan kepada Allah. Maka kata Nabi wa syarru la isa ilaih Keburukan itu bukan dari engkau ya Rabb dan tidak dikembalikan kepada engkau. Kenapa? Karena manusia yang mengambil tapi Allah menciptakan untuk ujian manusia sebagai sebagai ketetapan Allah dengan ketetapan kauniyah. Jadi, harus ada. Kemudian kaedah lain. Kaedah lain ini pentingnya. Kaedah-kaedah ini. Kemudian kaedah lain. Berikutnya wajibul maswaib as-sober Jadi, kewajiban kita gimana? Kalau kena musibah Kalau kena musibah kewajiban kita adalah sabar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Itu sudah gampang. Yang ketiga Segala sesuatu di alam semesta ini terjadi atas kodoh Allah dan takdir Allah. Allah mengetahuinya Allah sudah mencatatnya dan kemudian ketika terjadi manusia yang milih Allah juga sudah mengetahuinya dan Allah menghendakinya. Kalau dia buruk maka Allah tetapkan itu sebagai kehendak Allah secara kauniyah. Kalau dia baik disebut dengan kehendak Allah secara syari'iyah. Nah, ini sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Quran وَقَضَوْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُوَ وَبِلْوَلِدَيْنِ إِسَانَ وَقَضَوْ رَبُّكَ Itu kodoh Allah terhadap hambanya Allah menginginkan manusia-nya beribadah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini segala sesuatu terjadi dengan kodoh dan kodar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya di sini dikatakan di dalam kitabnya nanti ada kaidah satu lagi tapi kita baca dulu kitabnya. وَنَافِذُونَ لِمَا خَلَقَهُمْ لَهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَارٍ dan manusia itu melakukan apa yang sudah diciptakan dari perbuatan-perbuatan baik itu baik dan buruk. Allah sudah menciptakan perbuatan-perbuatan itu. Manusialah yang memilih perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada juga yang berpendapat di antara para ulama bahwa yang dimaksud dengan Allah menciptakan perbuatan manusia itu maknanya adalah Allah menciptakan segala sumber atau fondasi perbuatan. Perbuatan itu terjadi apabila ada kehendak dan ada kemampuan. Kehendak itu muncul dengan adanya akal. Orang makanya punya pilihan. Dengan punya akal dia punya bisa memilih saya ini sholat apa enggak sholat. Saya ini baca Quran apa enggak baca Quran. Kemudian Allah berikan berikan penglihatan berikan kekuatan itu adalah fungsi yang kedua yaitu adalah kemampuan. Barulah setelah itu ada namanya amal. Saya ulangi lagi. Perbuatan manusia itu dilandasi oleh kehendak dan kemampuan. Misalnya gini saya bilang ke salah satu di antara antum. Akhi! Apa? Kita ngaji yuk. Terus antum enggak mau. Ya. Ah enggak saya enggak mau. Dia enggak punya enggak punya keinginan. Bisa enggak terjadi? Enggak terjadi enggak punya keinginan. Atau begini. Ada orang ya dia itu misalnya apa dia lagi sakit. Dia lagi sakit. Kakinya kecelakaan dan tiduran di kasur kakinya pakai penyangga dan kita datang ke rumahnya. Akhi! Besok main bola yuk! Hah? Mau lah saya main bola. Dia punya keinginan tapi enggak punya kemampuan. Terjadi enggak? Enggak terjadi. Gimana? Bisa dilakukan. Dia enggak punya kemampuan. Kakinya lagi sakit. Maka para ulam mengatakan amalan itu muncul dengan adanya kemampuan dan keinginan. Kemampuan dan keinginan itu diciptakan oleh Allah SWT. Dan kemudian dibawa oleh manusia baik itu untuk melakukan perbuatan baik atau untuk melakukan perbuatan yang buruk. Baik itu digunakan untuk berbuat dosa atau dilakukan untuk berbuat amal soleh. Yang landasannya itu adalah dari mana? Dari ciptaan Allah SWT. Ini salah satu atau diantara pendapat bahwa manusia itu amalannya adalah ciptaan Allah SWT. Dan manusia yang memilih amalan tersebut dan kemudian dijadikan ketetapan itu. Dan Allah mengatakan dan tidaklah kalian berkehendak. Maksudnya apa yang kalian kehendaki tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah SWT. Kalian sudah dikirim Nabi Rasul tapi engkau tetap melakukan perbuatan tersebut yaitu kufur maka itu ditetapkan oleh Allah dan itu menjadi ketetapan dari Allah menjadi kodonya Allah SWT. Itu adalah kauniah. Harus ada ada ketetapannya. Kemudian kaedah berikutnya terakhir yaitu adalah boleh nggak sih kita bilang kalau ada apa-apa tuh ya ini takdir kodarullah. Biasanya gitu. Katanya ada orang bilang wah dia mah orangnya dikit-dikit kodarullah. Kodarullah katanya gitu. Ini gimana tuh orang yang selalu bilang kodarullah. Kodarullah. Perhatikan kaedahnya. Boleh dicatat ya. Al-ihtijaju fil maso'ibi wal-ma'iibi allati taba minha la fil maso'ibi allati yusirru alaiha Saya ulangi lagi. Al-ihtijaju fil maso'ib Boleh nggak kita berargumen dengan takdir? Boleh dalam dua hal haram dalam satu hal. Boleh dalam dua hal. Satu boleh dalam urusan musibah. Boleh dalam urusan apa? Musibah. Disebutkan dalam hadis apabila terjadi musibah kepada kalian jangan bilang seandainya begini dan begitu walakin kul kodarullah wa masya'afa'al. Jangan bilang kalau seandainya kalau seandainya kalau seandainya tapi katakanlah ini adalah takdir Allah Allah berkehendak apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Dalam Al-Quran dikatakan Allah berfirman dan tidak ada yang musibah yang terkena kecuali atas izin Allah. Jadi itu yang pertama. Kalau ditanya lagi sakit gimana kabarnya sakit? Ini kodarullah ini takdir Allah boleh nggak bilang gitu? Boleh. Dalam musibah boleh. Yang kedua boleh nggak bilang ini takdir Allah dalam perkara lain? Boleh dalam perkara maksiat yang sudah ditawbati. Saya ulangi lagi yang kedua walma'a'i bilatita baminha boleh mengatakan ini takdir Allah terhadap maksiat yang dia sudah bertaubat. Yang dia sudah bertaubat darinya. Boleh ya? Boleh. Ada orang 60 tahun. dia nggak pernah sholat. Di akhir kehidupannya dia bertaubat. Dia hijrah mulai ke masjid. Kemudian dia bercerita. Dulu saya jauh dari agama. Terus orang HP heran 60 tahun nggak sholat? Ya 60 tahun nggak sholat. Semuanya adalah atas takdir Allah dan Alhamdulillah atas takdir Allah saya sekarang bertaubat. Boleh nggak bilang begitu? Boleh. Terhadap apa? Terhadap dosa yang sudah ditaubati. Yang sudah ditaubati. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalam hadis Sahihain Bukhari dan Muslim tentang diskusi atau debatnya Nabi Adam dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa mengatakan Ya Adam Wahai Adam engkau manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah ditubkan ruh kepadamu langsung dan Allah menempatkanmu dan Allah menjadikan para malaikat sujud kepadamu Allah menempatkanmu di surga dan gara-gara engkau makan buah di surga yang dilarang semua manusia akhirnya berada di bumi. Kemudian kata Nabi Adam Hei Musa engkau kalimullah yang diturunkan kepada engkau kitab Taurat aku ingin bertanya apakah di dalam kitab Taurat ada penjelasan tentang ketetapan yang sudah Allah tetapkan sebelum diciptakannya makhluk ada Apakah di dalam Taurat ada ada informasi bahwa Adam bermaksiat kepada Taurat ada sebelum 40 tahun diturunkannya Taurat tersebut sudah ada di dalam Taurat sudah sebelum diturunkannya kepada Nabi Musa sudah ada di dalam kitab Taurat bahkan sebelum diciptakannya Nabi Adam kemudian kata Nabi Adam Wahai Musa bagaimana engkau mencela aku terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum aku diciptakan dari sini para ulama ada dua pendapat yang dua-duanya saling menguat yang pertama menjelaskan maksud Nabi Adam jadi hadis ini menjelaskan Nabi Adam menang debat dengan Nabi Musa dan kemudian kata Nabi Adam kata para ulama Nabi Adam mengatakan berhujah berargumen bahwa ini takdir Allah aku tidak bisa menghindarinya maksudnya adalah apa maksudnya adalah tentang makan buah yang dilarang itu takdir Allah dan aku sudah bertaubat tentang makan buah yang dilarang itu takdir Allah dan aku sudah bertaubat aku sudah bertaubat ini pendapat tentang hal ini apa dalilnya dalilnya di Al-Quran Fata Fata Lako Adam Rabbahu Wataba Aleh Fata Ba Aleh Nabi Adam kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan hadis ini maka para ulama mengatakan boleh berhujah dengan takdir Allah terhadap dosa yang dulu pernah dilakukan tapi sudah ditobati dan dia sudah menjauhi dosa tersebut dan sudah bertaubat darinya sebagaimana kisahnya Nabi Adam alaihissalam kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Adam berhujah dengan ini karena ini musibah diturunkannya manusia ke bumi adalah musibah dan ini berarti masuk ke dalam perkara yang pertama tadi berhujah dengan takdir dalam urusan musibah diulangi lagi berargumen dengan perkara takdir dalam musibah boleh dalam aib atau dosa yang pernah dilakukan yang sudah ditobati boleh yang ketiga ini yang haram yaitu adalah berargumen dengan takdir dalam perkara apa perkara dosa yang masih terus dilakukan kok kamu masih korupsi terus sih ya gimana takdir Allah sih begini nah dia masih korupsi aja kok kamu ini sih apa masih mabok-mabokan terus iya nih takdir sih gimana ya kalau mungkin kalau sudah sudah ditakdirkan enggak enggak nah ini adalah berhujah dengan takdir yang haram kenapa karena mereka bermain-main dengan perkara ini dan mereka sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran apa kata mereka kalau Allah mengandaki kami tidak akan berbuat syirik bapak-bapak kami juga enggak enggak kemudian kata Allah kata Allah apa kata Allah mereka telah berdusta mereka telah telah berdusta apakah kalian punya ilmu punya dalil mengatakan ini takdir ini takdir kalian berperasangka demikian bahwa kalian tetap saja berbuat maksiat dan kalian yang memilih maksiat tersebut nah ini apa menyandarkan terhadap takdir yang diharamkan yaitu adalah terhadap maksiat yang sedang dilakukan dan terus dia bergelimang dalam urusan maksiat kemudian terakhir siapa di antara manusia yang tidak mengimani terhadap takdir atau memiliki pemahaman yang keliru terhadap takdir pemahaman terhadap iman terhadap takdir ada tiga kelompok pertama adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terjadi atas ilmu Allah pengetahuan Allah semua sudah dicatat oleh Allah dan terjadi atas kehendak Allah dan semuanya diciptakan oleh Allah ini adalah pengetahuan ahlu sunnah wal jamaah dan semua manusia melakukan atas pilihannya jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu dia berada di tengah-tengah Allah yang menciptakan manusia yang memilih gitu Allah yang mencatat manusia yang memilih jadi semuanya apa tidak seperti orang kelompok yang berikutnya kalau kelompok berikutnya adalah kelompok orang-orang Jabariyah orang Jabariyah mengatakan bahwa semua manusia itu dipaksa mengikuti takdir tidak ada pilihan kalau ada orang suatu hari tidak sholat isya berarti dipaksa sama Allah untuk tidak sholat isya karena dia tidak punya kemampuan untuk memilih nah ini orang-orang Jabariyah orang-orang orang-orang Jabariyah mereka mereka menghilangkan kehendak pada manusia mereka tidak baca mungkin ayat-ayat di dalam Al-Quran seperti kalimat dan apa yang kalian kehendaki terjadi dan itu atas kehendak Allah manusia itu punya kehendak tahun depan bisnis saya rencana omsetnya adalah 1 miliar yang Allah kehendaki 900 juta atau yang Allah kehendaki 2 miliar lihat manusia berkehendak berkehendak dan apa yang terjadi atas kehendak Allah manusia memilih hari itu dia tidak mau sholat hari itu dia tidak mau ngaji itu pilihan manusia dan kemudian ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya dan Allah sudah mengetahuinya dan kemudian Allah menghendaki apa yang dipilih oleh manusia disebut dengan kehendak kauninya yang tidak bisa dihilangkan seperti tadi manusia mengikuti syaitan kenapa harus ada syaitan kalau tidak ada syaitan tidak akan ada surga tidak akan ada nafsu kita tidak akan makan kalau tidak ada kalau semua manusia seperti malaikat tidak akan ada tidak akan bisa kita makan kenapa tidak punya nafsu untuk makan tidak ada menikah tidak akan ada keturunan dan seterusnya orang-orang Jabariya itu mereka mengatakan manusia tidak punya pilihan semuanya dipaksa sama Allah kalau manusia itu di hari itu tidak punya untuk makan itu paksaan dari Allah orang itu tidak makan hari itu kalau manusia itu hari itu jadi sholat maka itu dipaksa sama Allah jadi sholat ini orang Jabariya yang sesat yang ketiga yaitu adalah orang-orang Kodariya orang-orang Kodariya kebalikan daripada Jabariya mereka seperti orang-orang majusi disebutnya oleh para ulama orang majusinya dari umat Islam yang mirip kayak orang majusi yang hari ini banyak di zaman modern memiliki pemahaman seperti ini apa pemahamannya lihat Imam Shafi'i ditanya oleh Imam Al-Muzani penulis kitab ini wahai Imam Shafi'i gurunya siapa sih Kodariya itu kata Imam Shafi'i Kodariya itu adalah Mereka orang-orang yang mengira Allah tidak tahu kejadian maksiat setelah kecuali setelah terjadi maksiat tersebut Allah tidak tahu akan ada perbuatan manusia kecuali setelah terjadinya perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan takdir Allah dan kehendak Allah semuanya adalah pilihan manusia dan Allah tidak punya kuasa sama sekali Allah tidak punya kehendak sama sekali ini orang-orang Kodariya mereka mengatakan semua ini kita pilihan pilihan kita tidak ada kehendak Allah Allah itu tahu kalau kita sudah beramal Allah itu tahu kalau kita sudah beramal baru Allah tahu amalan tersebut mereka menghilangkan ilmu Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mereka tidak tidak meyakini itu mereka meyakininya bahwa Allah tahu kalau amalan itu sudah dilakukan Allah tidak punya kehendak atas apa yang kita yang terjadi di alam semesta ini ada hujan itu Allah tahu akan ada hujan setelah hujan itu terjadi Allah tahu bahwa ada terjadi tabrakan setelah tabrakan itu terjadi Allah tahu bahwa manusia itu ada yang mencuri setelah pencurian itu terjadi nah ini ini adalah perbuatan atau keyakinannya orang-orang kodariah yang hari ini banyak diimani oleh sekelompok manusia yang menafikan iman terhadap takdir yang benar yaitu adalah pendapatnya ahlu sunnah wa jamaah bahwa Allah mahatau terhadap segala sesuatu apa yang belum terjadi yang sudah terjadi yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi kalau terjadi apa yang akan terjadi empat perkara kemudian Allah catat segala sesuatunya itu Allah disimpan di dalam fi kitab di dalam kitab catatan catatan amal alam semesta kemudian setelah itu Allah menghendaki apa yang 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 sudah dicatat itu yang sudah ditetapkan itu dan semua segala sesuatunya itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala baik itu makhluknya dan juga amalnya amalnya Allah yang menciptakan makhluknya Allah yang menciptakan dan amalnya juga adalah makhluk yang itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal ini jadi buruk ketika dipilih oleh manusia Allah menciptakan amal-amal itu kata Nabi keburukan tidak disandarkan kepada engkau sebagai adab tidak boleh menyandarkan perbuatan buruk kepada Allah karena perbuatan buruk itu menjadi buruk ketika diambil oleh manusia ketika diambil oleh manusia di depannya ada yang namanya khomer ada yang namanya susu disuruh milih khomer Allah yang menciptakan susu Allah yang menciptakan kemudian manusia mengambil khomer dan meminumnya jadilah perbuatan itu menjadi buruk khomer menjadi buruk perbuatan itu menjadi buruk kapan? ketika dipilih oleh manusia maka buruk itu kalau disandarkan kepada manusia bukan disandarkan kepada ketetapan Allah di awam itu orang-orang kodariyah ada pun ahlus panjang insya Allah pekan depan malaikat dan tentang Nabi Adam alaihissalam sampai sini dulu ikhwan wal-akhwad mudah-mudahan bahasa-bahasanya bisa difahami dan bisa dicerna dengan baik tentang kodo dan kodar kita akan buka diskusi tanya-jawab barangkali masih ada perkara-perkara yang masih belum jelas atau perlu penjelasan lebih Mangga silahkan kalau ada yang bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mangga Bu iya maaf Ustaz yang yang Ibu alamin Ibu kan epilepsi Ustaz ya ininya apa apa penyebabnya gitu penyebabnya dulu memang kecelakaan Ustaz lagi kecil tabrakan nah berarti itu Ustaz ini ya Ustaz apa kodaria itu ya Ustaz ayah kauniyah itu ya Ustaz ibu masuknya irodah kauniyah ya Ustaz ya ibu sakit misalnya iya Ustaz itu apakah takdir Allah iya kan tadi sudah disebutkan sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir sudah ada ketentuannya ketetapannya dari Allah SWT nah buruk itu ya buruk itu disandarkan kepada kita buruk itu ketika kita melihat ya itu buruk ya bisa jadi di sisi Allah itu baik seperti sakit Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang perang diwajibkan bagi kalian berperang dan itu kalian tidak suka bisa jadi apa yang tidak kamu suka baik bagi kamu cuma kamu tidak tahu kamu melihatnya itu tidak disukai nah sakit itu bisa jadi adalah kebaikan bagi manusia kalau manusia itu bisa memahaminya tapi dilihat secara secara lohirnya seperti tidak baik nah ini adalah apa irodah kaunia kehendak Allah secara kaunia harus ada sakit karena kalau manusia tidak sakit berarti bukan manusia manusia itu memiliki makhluk itu memiliki sifat yang berpasangan sifatnya tidak tunggal manusia itu bangun dan tidur manusia itu sehat dan sakit manusia itu kenyang dan lapar manusia itu ingat dan lupa manusia itu dan seterusnya nah kalau sekarang tidak pernah sakit dalam hidupnya berarti ada ada sifat yang tidak dimiliki oleh manusia dan ini tidak tidak dibenarkan karena manusia itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat azariyah gimana ayatnya dan segala sesuatu kami ciptakan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan jadi manusia harus ada sakit ada ada sehat ketika itu sampai ke kita ya itu takdir Allah ya buruk menurut makdur kita ya dan bisa jadi baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala bukan bisa jadi dan baik menurut Allah kenapa karena kata Nabi s.a.w. tidak ada penyakit atau rasa sakit yang menimpa seorang mu'min bahkan ya apa namanya duri masuk ke dalam kulitnya melainkan akan menghapuskan dosanya berarti baik bagi kita gitu baik gitu bu ada yang bertanya ya ya mangga wassalam warahmatullahi siapa dulu suaranya ya yang lain suaranya ditutup dulu silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh semoga ustad senantiasi sehat selalu dan keluarga amin wabarakatuh gini ustad yang menjadi bunda di dalam hati saya ada pertanyaan terkait hal ini jadi misalkan cara mengimani takdir itu kan seperti ini ya ustad seperti yang ustad sampaikan misalkan besok jam 7 kan Allah maha mengetahui yang akan terjadi di kedepan hari besok jam 7 pagi itu Allah mengetahui apakah saya ini akan berbuat maksiat atau berbuat amal solih nah itu Allah mengetahui kan ustad ya besok jam 7 pagi misalkan nah pertanyaan saya apa kaitannya dengan kehendak manusia tadi kan kendak manusia ada bisa memilih itu tidak seperti Jabari nah besok jam 7 pagi itu saya memilih misalkan mau minuman keras atau mau sholat duha misalkan nah ada kendak manusia seperti itu tapi bukan Allah sudah mengetahui besok jam 7 pagi pribadi saya mengapain beramal solih atau bermaksiat nah ini gimana ya ustad gundas saya bingung mengetahui tapi nanti saya punya pilihan gitu gimana ya ustad kaitannya jazakum ya amin Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan kita amalkan sebelum kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi kita bukan hanya besok ya tahun depan 10 tahun lagi ya selama masih hidup dalam kehidupan ini Allah maha tahu apa yang akan dipilih oleh kita Allah Allah inginnya baik semuanya bagi kita Allah kirim apa Allah utus para rasul Allah utus para nabi Allah turunkan wahyu ya Allah munculkan para ulama Allah munculkan para sahabat para tabi'in tabi'in para ahli hadif ahli Al-Quran agar kita beriman agar kita memilih jalan yang Allah sukai tapi kita memilihnya jalan yang tidak baik dan Allah tahu apa yang akan kita pilih ya Allah sudah tahu apa yang akan kita yang akan kita pilih dan itu atas kanda kita ya dan Allah Allah subhanahu wa ta'ala apakah apakah misalnya manusia ini akan memilihnya yang buruk ah dibiarkan aja Allah mengurtus para rasul dan terus-terusan di di kumandangkan sholat setiap hari dibacakan Al-Quran agar kita sadar agar kita memilih yang baik tapi kita memilihnya malah yang buruk dan itu Allah sudah tahu ya apa yang akan kita pilih dan kemudian di hari itu kita akhirnya bermaksiat itu pilihan kita dan Allah sudah tahu itu semuanya kita akan memilih yang mana Allah sudah mengetahuinya apa yang akan kita yang akan kita pilih jadi amalan kita kita yang milih ya dan kemudian Allah inginnya kita baik dan kita memilihnya yang buruk dan karena pilihan kita yang buruk Allah sudah memberikan kebaikan-kebaikan agar kita lurus tapi kita memilihnya yang buruk dan kemudian Allah tetapkan apa yang sudah kita pilih itu dan dijadikan itu semuanya terjadi di atas kehendak Allah SWT yang dicatat di Law Hil Mahfud dan itu kemudian nanti akan dihisap di hadapan kita di Yaumil Qiyamah nah itu yang dimaksud dengan apa yang akan yang kita pilih misalnya esok hari lusa bukan hanya esok hari dan seterusnya bisa difahami nggak sampai situ ya terima kasih Ustadz jadi memang sudah misalkan seseorang itu ujungnya akan masuk neraka di akhirat itu sudah ditakdirkan ya Ustadz tadi apa makna takdir Allah sudah mengetahuinya Allah sudah mencatatnya Allah sudah mengetahui apa yang kita pilih Allah mengatakan dalam Al-Quran apa disebutkan di dalam Al-Quran di surat aduha atau surat asyarah atau surat al-layl banyak ayat-ayat tentang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan hidayah dan Allah memberikan jalan fujur ada jalan keburukan ada jalan kebaikan manusia yang memilihnya itu adalah kehendak Allah jadi kalau orang Jabariyah itu semuanya diserahkan kepada Allah nggak ada pilihan sama sekali manusia kalau orang Kodariyah nggak ada Allah urusan sama kita kita yang milih sama sekali Allah tidak pernah tahu apa yang akan kita lakukan bahkan nggak ada catatan di lauhil mahfud itu orang Kodariyah kalau orang ahlusunah jamaah mengimani Allah sudah tahu apa yang akan kita pilih Allah sudah mencatatkan di lauhil mahfud dan yang kita pilih itu adalah kehendak kita dan kehendak itu menjadi kehendak yang ditetapkan oleh Allah dan di bawah kirodah Allah atau kehendak Allah secara kaunia dan yang baiknya di bawah kehendak Allah secara syariah terima kasih di lauhil mahfud orang ini masuk meraka saya nggak bisa jawab Allah itu menghendaki apa tadi kehendak syariah menghendaki segala sesuatunya baik Allah menghendaki nggak fir'aun itu jadi jadi baik menghendaki menghendaki dikirim dua dua rosul langsung Nabi Musa sama Nabi Harud diturunkan diturunkan taurat suhuf kepada Nabi Musa alaihissalam bahkan diajarkan wahai Musa bicara pelan-pelan biar fir'aun itu sadar Allah inginnya begitu siapa yang milih yang milih jadi kufur Allah atau fir'aun fir'aun yang milih Allah menghendakinya baik Allah menghendaki nggak siapa Abu Jahal itu jadi beriman siapa Nabi Musa mengatakan Ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu nama Umar itu Umar bin Khotob dan Amr pilih salah satu dan yang menghendaki menjadi baik adalah Umar bin Khotob dan Abu Jahal menolak untuk menjadi baik dua-duanya didawahi itu adalah pilihan pilihan manusia terima kasih Waalaikumsalam 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 Baik selanjutnya Supriyatna ya Mangga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Semoga Ustaz dan keluarga sehat semuanya Amin Wa'iyakum ini Ustaz bertanya tentang hadis yang apa ya isinya itu kurang lebih ada orang yang apa kehidupannya itu terlihat melakukan amal layak mahlubi amali ahlil jannah hatta ma baik perjalanannya Allah takdirkan melakukan amalan atau sebaliknya itu bagaimana saya penjelasannya mohon ada hadis seriwayat dari Abdullah Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Assalam As-Saudi Kul Mas'ud mengatakan atau bersabda kemudian Ibn Mas'ud menyampaikan sabda Nabi Nabi mengatakan tentang rangkaian penciptaan manusia setelah manusia ditiupkan ruh di usia 40 bulan di dalam perut ibundanya ditetapkan ajalnya rezekinya musibahnya nikmatnya setelah itu apa setelah itu kata Nabi Sallallahu Alayhi Assalam apa wa inna rojula layak malu bi'amali ahlil jannati hatta ma bainahu wa bainaha illa ziro' fayas bi'kuhul kitab fayas malu bi'amali ahlinar fayaduhulaha kata Nabi sesungguhnya ada seorang lelaki dia dia beramal dengan amalan ahli surga sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal saja atau tinggal sehasta kemudian datanglah kitab atau ketetapan dan dia beramal dengan amalan ahli neraka dan kemudian masuk ke dalam neraka dan sesungguhnya ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai antara dia dengan dengan raka itu tinggal satu hasta dan kemudian dia akhiri dengan datanglah ketetapan dan dia kemudian beramal dengan amalan ahli surga dan masuk ke dalam surga. Apa maksud dari hadis ini? Ketika turunnya atau dibacakannya hadis ini, para sahabat semuanya takut, bersedih. Kemudian dijelaskan bahwa hadis ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam semesta itu, yang ada di dalam semesta ini, semuanya sudah diketahui oleh Allah apa akhir ending yang akan terjadi. Satu itu. Yang kedua, bahwa Allah sudah tahu apa amalan yang akan dilakukan oleh manusia di akhir kehidupannya. Semua manusia, Allah sudah tahu apa di akhir kehidupannya. Allah sudah mengetahui. Maka Nabi mengajarkan agar kita selalu memohon kepada Allah, yang menjadikan akhir amal kita amalan yang terbaik. Diakhiri dengan husnul khatimah. Istiqomah di jalan Islam. Maka Allah mengatakan, Yang ketiga, kenapa kau ada orang beramalan ahli surga? Di akhirinya kau dengan amalan ahli neraka. Para ulam mengatakan. Hadis perkataan Nabi yang pertama ini. Maksudnya adalah orang-orang yang beramalan dengan amalan ahli surga secara lohir. Padahal dalam hatinya ada nifak. Dia ria di hadapan manusia. Dia tidak ikhlas beribadah di hadapan Allah. Dia mungkin sholat tapi dia ingin dipuji seperti orang-orang munafik. Dia mungkin berkurban tapi kurbannya ingin dilihat oleh manusia. Dia mungkin haji tapi kemudian dia ingin dikenal sebagai haji oleh manusia dan ingin diagungkan oleh manusia. Dia mungkin melakukan ini dan itu tapi di hatinya ada nifak. Maka di akhir kehidupannya dia memilih amalan ahli neraka atas keburukan-keburukan yang dia sudah tutup selama ini dan sudah ditutup oleh Allah selama ini dan dia masukkan di dalam hatinya dan Allah mahat tahu. Dan kemudian diperlihatkan di akhir kehidupannya dan dia memilih amalan ahli neraka dan dia kemudian masuk ke dalam neraka. Ada pun orang yang beramal dengan amalan ahli neraka dan di akhir kehidupan yang baik bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terus mencari kebenaran tapi lingkungan dia tidak menemukannya. Dia susah sekali keluar dari lingkungan yang buruk tersebut dan kemudian dia terus berusaha mencari kebaikan kesana kemari. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Di hatinya ada kebaikan dan dia tahu bahwa apa yang sedang dia alami adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan dia sedang mencari mana jalan yang benar. Maka di akhir kehidupannya dia ditakdirkan, diberikan jalan yang baik dan itu sudah dia pilih dari awal dan kemudian dia bertemu dengan amalan baik itu di akhir kehidupannya dan kemudian dia masuk ke dalam surga. Dan ini kisah-kisahnya banyak di zaman dahulu. Ada orang-orang yang dulunya menjadi sahabat nabi, kemudian murtad, kemudian masuk ke dalam golongan orang kafir dan meninggal dalam kekufuran. Ada juga orang-orang yang kufur, kemudian dia bertaubat dan menjadi sahabat nabi dan kemudian meninggal dalam keadaan keadaan Islam, meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana yang dialami oleh banyak sahabat yang baru masuk Islam di awal-awal nabi ketika hijrah ke Madinah dan kemudian terjadi peperangan dan banyak yang meninggal di awal-awal peperangan, perang badar, perang uhud, perang hondak. Mereka mungkin jadi muslimnya baru setahun, dua tahun dan kemudian mereka masuk surga. Itu maksud daripada hadis tentang rangkaian ciptaan manusia yang disebutkan, diriwetkan dari Abdullah ibn Mas'ud. Wallahu'alam. Satu lagi, Sat. Ya. Pernah mendengar dalam suatu pengajian di, apa, ustadznya bilang bahwa kir'aun itu katanya tidak pernah sakit. Apakah betul? Wallahu'alam. Wallahu'alam. Tidak ada informasinya di dalam Al-Quran. Dan saya belum belajar, belum menemukan dalam hadis. Amin wa'iyakum. Baik, Ustaz. Ada lagi yang bertanya melalui Al-Quran, Ustaz. Dari Pak Tauhut mungkin yang ini. Bismillah, Ustaz. Apakah takdir bisa diubah atau berubah dengan doa? Begitu, Ustaz. Ya. Pertama, landasan utamanya gini. Segala sesuatu di alam semesta ini yang terjadi atas takdir Allah. Sebagaimana tadi ayat, Inna kula syai'in khalakna hu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Semuanya. Mau kita berpindah, berubah takdir, semuanya atas takdir Allah. Apakah bisa berpindah dari takdir ke takdir yang lain? Di sini para ulama mengatakan, bisa jadi ada musibah yang kemudian berubah. Musibah itu diangkat oleh Allah SWT, karena hamba ini berdoa kepada Allah SWT, dan Allah mengabulkan doanya dengan cara mengangkat musibah yang harusnya menjadi takdirnya di hari itu, dan kemudian dia menjadi tidak terkena musibah itu. Dan dia tidak terkena musibah itu, yaitu karena apa? Karena doanya dikabulkan oleh Allah dengan cara diangkat takdir. Dan itu sudah Allah ketahui, bahkan sebelum manusia ini diciptakan. Allah sudah tahu bahwa manusia ini akan berdoa di hari itu, dan akan meminta kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai mara bahaya, dan oleh Allah diganti musibahnya dengan kebaikan baginya. Allah sudah tahu, sudah dicatat semuanya. Jadi, semuanya berada dalam rangkaian atau lingkaran takdir Allah SWT. Para ulam mengatakan bahwa di antara cara kita, yaitu yang pertama Allah kabulkan langsung, yang kedua Allah tunda. Mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, mungkin kalau kita sudah meninggal. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim mengatakan, Ya Allah utuslah dari negeri ini, dari kota Mekah. Seorang Nabi yang nanti membacakan ayat-ayatmu, dan seterusnya. Kapan adanya Nabi Muhammad muncul? Setelah Nabi Ibrahim berabad-abad meninggal. Atau diundur, nanti di hari kiamat diberikan oleh Allah SWT dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga yaitu adalah Allah kabulkan doa dengan cara diangkatnya musibah dari seseorang. Diangkatnya musibah dari seseorang. Dan Allah tahu bahwa hamba ini akan berdoa, dan Allah sudah tetapkan juga. ketika musibah itu akan dicabut darinya. Jadi semuanya sudah dalam rangkaian ketetapan Allah. Gampangnya gini. Ada sebuah kampus. Satu fakultas. Dia sudah menetapkan. Kalau mahasiswa, dari tingkat satu begini dan begitu, sampai tingkat empat, maka dia akan lulus dalam keadaan baik, dan begini dan begitu. Tapi kalau nanti tiba-tiba di tingkat keempat, dia jadi malas, dan kemudian keluar dari kampus itu dalam keadaan tidak baik, sudah ada ketentuannya nggak di kampus itu? Sudah ada ketentuannya. Yang memilih berpindah itu si mahasiswanya. Dan para dosen sudah tahu, aduh kalau dia nggak begini nih, udah deh. Begini. Udah tahu belum? Tahu. Udah tahu akan berubah. Dan itu pilihan mahasiswanya. Ini gambaran kecil ya. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Cuma untuk memudahkan memahami aja. Wallahu'alam. Baik, Ustaz. Syukran. Zabalah. Fahir. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Di kolom chat. Ya, maka. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz. Izin bertanya tentang boleh beragumen dalam hal maksiat yang telah ditobati. Apakah boleh mengungkapkan dosa yang telah kita taubati sebagai pelajaran? Karena anak pernah dengar jika kita sudah bertobat, maka tidak boleh mengungkap kembali dosa yang telah kita taubati. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, tidak boleh. Mujahirun ya. Orang yang terang-terangan membicarakan dosa. Tidak boleh hukumnya. Jadi dosa yang sudah Allah tutup, sudah. Nggak boleh diceritakan. Bahkan, walaupun sudah kita taubati, tidak boleh. Kecuali, misalnya, orang tahu, kemudian ditanya, kenapa dulu, misalnya, mencuri, selama bertahun-tahun, jadi perampok, tapi sekarang sudah taubat. Saya itu, dulu jahat. Allah mentakdirkan begitu. Alhamdulillah, sekarang Allah memberikan kepada saya hidayah dan taufik untuk berada di jalan yang benar. Boleh nggak begitu? Boleh. Kaidahnya tadi. Kaidah di dalam kawaid tentang akidah yang ditulis dalam syarah akidah sahihah. Ada juga disyarah oleh Sheikh bin Baz. Jadi disebutkan, al-ihtijaju filmaso ibi wal-ma'ibillati ta'ba minha' berargumen dengan takdir dalam musibah dan dalam aib-aib atau dosa-dosa yang sudah bertahubat darinya. La filmaso ibiillati yusirru alaiha' haram, berihtijaj, berargumen dengan takdir dalam dosa-dosa yang masih bergelimang di dalamnya. Berarti dia tahu dalam keadaan dosa. Dalilnya apa tadi? Dalilnya hadis Bukhari Muslim tentang berdebatnya Nabi Adam dengan Nabi Musa. Didebatnya Nabi Adam oleh Nabi Musa alaihi salam. Itu. Alhamdulillah. Sekarang Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada lagi bertanya. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita telah selesai membahas tentang kododan kodar. Ikhwan wal akhwad. Sebelum saya tutup, permasalahan takdir ini adalah permasalahan yang sangat tinggi dan termasuk rukun iman yang banyak orang berat untuk mengimaninya. Sehingga kalau Antum baca hadisnya, lihat ya. Nabi Jibril dalam hadis itu mengatakan antuk minah. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kiamat. Watu minah. Dan kalian beriman. Dan engkau beriman. Jadi kalimat berimannya diulang pas masalah takdir. Urusan takdir itu berat. Dan kita harus mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya. Kita yang memilih dan Allah sudah tahu apa yang akan kita pilih. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah apa kita terus-terusan berdoa kepada Allah agar istiqomah di jalan Allah. Kita berlindung dari segala segala godaan syaitan agar kita tidak tergelincir dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk berpegang teguh di jalan yang lurus, dalam agama yang lurus, dengan pemahaman yang benar. Dan kita berlindung terus kepada Allah agar akhir kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang husnul khatimah menjadi kehidupan yang akhirnya adalah amal yang terbaik. Dan kita terus berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dengan doa yang sering dibacakan oleh Nabi Allahumaya muqallibal kulub thabbit kolbi ala dinik Ini adalah yang perlu kita terus-terus meminta kepada Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq kepada kita semuanya Ikhwan wal-akhwat Tentunya ini penjelasan kodo dan kodar dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Muzani walaupun sebagian saya ambil dari beberapa kitab Insya Allah nanti ketika dibahas dalam kitab-kitab lain tentunya ada yang lebih luas lagi dan urusan kodo dan kodar ini sangat luas pembahasannya dan Insya Allah pekan depan Bidnillah kita akan bahas pokok dalam akidah yang lainnya yang Insya Allah nanti akan diumumkan dalam pengumuman kajian di pekan depan Demikian Ikhwan wal-akhwat yang bisa kita bahas di malam hari ini jika ada yang benar datang dari Allah SWT ada yang salah datang dari saya dan kita berlindung dari bisikan syaitan dan berlindung kepada dari segala godaan syaitan Aku lukulihada wa astagfirullah liwalakum fastagfiruhu innahu wal-gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kepada Ustaz semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT dan juga kenaikan syukran wa rahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah hadir pada kajian malam hari ini Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan ke istiqamhan oleh Allah SWT untuk bisa berjumpa kembali di Jumat pekan depan di waktu yang sama Bapak Ibu teman-teman semua jadi boleh dipasang alarmnya atau dimasukkan ke dalam schedule Bapak Ibu teman-teman semua bahwa setiap Jumat pukul 8 malam kita akan duduk sama-sama bertolabul ilmi mendengarkan pembahasan kajian kitab akidah karya Imam Al-Muzani jadi mudah-mudahan kita semua dapat menuntaskan kajian kitab ini karena Insya Allah seperti yang diumumkan Insya Allah akan ada sanat yang dibagikan bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang menyimak dari awal hingga akhir atau ada yang terlewat pertemuan pertama boleh menyimak di Youtube Al-Titya kalau yang pertemuan hari ini Insya Allah oleh Panitia di record Insya Allah baik kita cukupkan pertemuan malam hari ini kita tutup dengan doa kepada tur majlis Alhamdulillah Insya Allah Insya Allah Insya Allah selamat menikmati